Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menghadiri pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Developing Aid atau D8 yang khusus membahas mengenai perkembangan situasi di Gaza. Anggota D8 adalah Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. D8 didirikan untuk memajukan perdagangan peran dan postur di forum internasional serta kesejahteraan masyarakat. Semua negara anggota D8 juga merupakan anggota organisasi kerjasama Islam atau OKI. Pertemuan luar biasa D8 ini didasari pemikiran bahwa D8 harus memperkuat kerja OKI untuk Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza. Negara-negara anggota D8 tidak dapat duduk tenang dan rileks melihat genosida terus terjadi di Gaza. Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan saya sampaikan beberapa hal. Pertama, saya tekankan pentingnya kesatuan di antara negara-negara anggota D8. Kesatuan ini sangat penting artinya agar kerja D8 untuk membantu Palestina dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Kedua, perdamaian abadi tentunya merupakan tujuan utama dan tujuan jangka panjang. Perdamaian tidak akan dapat terwujud jika tidak terjadi kenjatan senjata. Disinilah kembali isu kenjatan senjata permanen ditekankan oleh semuanya, termasuk Indonesia. Indonesia dari sejak awal terus menyerukan pentingnya kenjatan senjata permanen secara konsisten. Ketiga, sebelum tercapainya kenjatan senjata, terdapat beberapa hal yang harus terus dilakukan untuk membantu Palestina. Nomor satu, negara ditekankan harus terus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina. Saya sampaikan akhir Mei lalu, saya berada di Eropa, bertemu antara lain dengan Menlo Norwegia, Spanyol dan Irlandia, membahas mengenai masalah pentingnya pengakuan terhadap Palestina. Juni ini, saya akan lakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara Eropa untuk tujuan yang sama. Nomor dua, kita harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus terus berupaya. D8 harus menjadi driving force bagi upaya ini. Nomor tiga, negara ditekankan harus terus menyuarakan pentingnya kelanjaran bantuan atau Unhindered Humanitarian Assistance dan mendukung kerja UNRWA. Saya sampaikan, Indonesia sudah beberapa kali meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA. Indonesia juga terus memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tentunya, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara anggota. Yang penting adalah spirit solidaritas kita. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan D8, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik tahun depan. Serta upaya bersama yang dapat dilakukan untuk mendukung Palestina dan Afganistan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak akses pendidikan bagi perempuan Afganistan. Selain itu, saya bertemu juga dengan akting Menlu Iran. Saya kembali sampaikan duka cita atas wafatnya Presiden dan Menlu Iran belum lama ini. Kita juga melakukan tukar pandangan mengenai prospek rencana perdamaian Palestina. Setelah pertemuan luar biasa D8, semua Menteri Luar Negeri D8 melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Turkiye Erdoğan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Erdoğan kembali menekankan mengenai pentingnya persatuan D8 dalam penyelesaian situasi di Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian hasil kunjungan saya selama di Istanbul, Turkiye. Besok saya akan menuju Oslo, Norwegia untuk menghadiri Oslo Forum. Terima kasih.